Bupati Manukwari Hermos Indau menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA kepada 55 organisasi perangkat daerah termasuk distrik dan lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Manukwari Senin siang. Penyerahan dokumen secara simbolis diserahkan Bupati Hermos kepada Sekretariat Kabupaten Manukwari, Dinas Pendidikan, Dinas Garsipan dan Perpustakaan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Distrik Manukwari Barat sekaligus penandatanganan Pakta Negeritas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Manukwari tahun anggaran 2023. Bupati Hermos mengatakan ini merupakan komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan di daerah. Seluruh anak-anak dari seluruh rakyat Kabupaten Manukwari yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa terbaru. Sampai itu kita juga kita laksanakan dengan tingkat kualitas yang baik dan juga kehatian-kehatian sehingga kita berharap bahwa pemerintah kita, kita dapat melaksanakan dan bisa terdampak dalam menyelesaikan setiap permasalahan kebangunan dan juga keuntungan kebangunan bagi baik-baik bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manukwari. Bupati mengakui implementasinya mengalami keterlambatan dan hampir separuh semester padahal pembahasan APBD rampung pada November 2022. Hal ini disebabkan sejumlah persoalan sehingga baru dapat terlaksana. Terlalu khusus penyelenggaraan pemerintahan SMA dan SMA di Kabupaten Manukwari. Jika urusan ini tidak kita akomodir dengan APBD kita maka Pemprov pun tidak melaksanakan buah untuk kegiatan atau urusan pemerintahan ini dan implikasinya adalah pasti semua guru dan juga operasionalisasi dari semua SMA di Kabupaten Manukwari tidak bisa beroperasi. Lebih lanjut, Bupati mengatakan masyarakat sedang mengawasi pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta pada pimpinan APBD untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Manukwari, Tesan Henki Kadiwaru melaporkan untuk Top B News.